Harga beberapa jenis sembako di pasar tradisional di kota Balikpapan mulai merangkak naik menjelang bulan puasa. Di pasar pandan sari misalnya, rata-rata harga sembako mengalami kenaikan yang signifikan. Beberapa jenis sembako yang mulai naik diantaranya cabai merah dan bawang. Harga cabai merah misalnya, saat ini per kilonya dijual Rp44.000, di mana sebelumnya pedagang menjual dengan harga di kisaran Rp22.000 hingga Rp30.000. Jumi, salah satu pedagang mengatakan terpaksa menaikan harga karena harga jual di tingkat distributor mengalami kenaikan. Diakuinya harga sembako mengalami kenaikan karena kebutuhan menjelang puasa semakin meningkat. Meskipun kenaikan terjadi, minat pembeli tetap tinggi. Peran serta pemerintah kota untuk mengerak operasi pasar mesti dilakukan guna menghindari terus meroketnya harga sembako dan mengantisipasi aksi penimbunan. Dari Balikpapan, Mukminan Jis memberitakan. Kenapa, Mat? Ini dari mana? Wartawan. Wartawan ada.